Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Sultra TV Gimanapun Anda berada, saya senang sekali Menjumpai Anda semua semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan pemirsa seperti yang kita ketahui bahwa Sulawesi Tenggara Yang terdiri dari 17 kabupaten kota Luar biasa memiliki potensi tidak hanya sumber daya manusia yang begitu kompeten Tapi juga sumber daya alam yang sangat mempunyai Salah satu kabupaten yang begitu banyak memiliki potensi Yakni adalah Kabupaten Kolaka Utara Dan sesuai pada kesempatan kali ini Telah bergabung bersama kami Penjabat Bupati Kolaka Utara Bapak Doktor Insinyur Sukantotoding MSPMA Halo Bapak, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk kami disini Dan luar biasanya sebelum kita lanjut Saya juga mau mengucapkan selamat Atas amanah baru Yakni selaku penjabat Bupati Kolaka Utara Dimana kita tahu bahwa Bapak sebelumnya di Setda Provinsi Sulawesi Tenggara Asisten 3 Dan saat ini juga masih mengembang tugas sebagai asisten 3 Dan dipercaya lagi untuk mengembang satu amanah sebagai penjabat Bupati Kolaka Utara Ketika diberikan amanah ini bagaimana Pak? Perasaan pertama kalinya Mungkin saya minta tanggapan sedikit dulu silahkan Pak Tentu yang pertama adalah Perasaan syukur kepada Allah SWT Ya atas karena Bimbingan dan hidayahnya juga lah saya bisa dapat Mengembang amanah ini Yang kedua tentu terima kasih kepada Bapak Gubernur Suwesi Tenggara yang Mempercayakan saya Karena di samping tugas sebagai asisten 3 Bidang administrasi umum Juga diberikan tugas sambahan Untuk menjadi penjabat Bupati Kolaka Utara Kalau kita berbicara tentang Kabupaten Kolaka Utara Saya yakin juga Bapak pasti sangat tahu Di sana potensi tidak hanya daerah sektor pertaniannya Tapi juga sektor-sektor lain, wisatanya Kalau Bapak secara umum melihat hal tersebut bagaimana tanggapan Bapak? Saya kira Kolaka Utara ini adalah satu kombinasi yang unik ya Baik dari sumber daya alam Sumber daya alam pertanian Pertambangan mineral Kemudian para wisata Juga adalah yang menarik adalah letak strategisnya Letaknya yang cukup strategis Karena menjadi penghubung antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara Dan daerah-daerah yang Daerah-daerah perbatasan seperti ini sangat potensial Untuk pengembangan ekonomi Karena kita tahu juga bahwa Masa sektor ekonomi Terutama mungkin daerah-daerah yang sangat potensial Bapak sendiri melihat begitu banyak sekali Hal-hal yang bisa dijadikan sebuah potensi yang dieksplor disitu Dan Kolaka Utara kan mumpuni untuk itu Lantas ketika Bapak diberikan amanah Untuk mengemban penjabat bupati Kolaka Utara Apakah sudah terfikirkan langkah awal yang akan dilakukan untuk Kolaka Utara? Tentu sesuai dengan amanat Bapak Gubernur tadi Waktu saat pelantikan Bahwa tugas utama kami sebagai penjabat bupati Adalah melaksanakan tugas dan kewenangan bupati Secara khusus dalam rangka mempersiapkan bupati definitif Definitif melalui Pilkara 2024 Nah tentunya ada beberapa hal yang menjadi fokus kami Karena kami hanya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan Kembangunan kemasyarakatan Tadi Pak Gubernur sudah juga menekankan bahwa Cukup itu ya tugas sebagai penjabat belakang daerah Penjabat bupati Tidak perlu ada visi-misi gitu ya Yang secara jangka menengah jangka banyak Tapi fokus pada tugas-tugas itu Tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Nah kalau kita fokus tugas pembangunan, kemasyarakatan gitu Kalau dikaitkan dengan potensial dari Kolaka Utara Seberapa penting memang sebuah potensial yang digali Atau dibangun di daerah tersebut Pak? Bagaimana menurutku? Ya tentu tadi setelah kita Saya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan ya Utamanya terkait dengan penyiapan suasana yang kondusif Untuk pelaksanaan pemilu Pemilu, pil caleg, dan pilkada Secara aman Maka baru kita secara paralel untuk melaksanakan Tugas-tugas pengembangan potensi masyarakat ya Potensi ekonomi dan masyarakat Jadi kalau tadi itu masuk dalam aspek Kalau tadi ada tiga itu Tugas pemerintahan, kemudian tugas pembangunan, dan tugas kemasyarakatan Maka pada aspek ini masuk pada tugas pembangunan Di tugas pembangunan pun kami juga ada Semacam arahan ya Dari Kementerian Dalam Negeri Untuk melanjutkan tugas-tugas yang menjadi Program nasional ya Misalnya Tetap kita menjadi concern dengan program pengendalian inflasi Kemudian juga Suluh setenggara ini kan menjadi Masih menjadi bagian dari 12 provinsi yang Perlu perhatian khusus untuk masalah stunting Sehingga itu juga perlu menjadi fokus Perhatian kami Mungkin nanti setelah masalah-masalah yang Oh iya ada juga mengenai masalah kemiskinan ekstrim ya Jadi mungkin setelah fokus pada persoalan-persoalan Masalah-masalah yang berlutasi ini Kemudian secara paralel kita juga Kembangkan kegiatan perekonomian ya Yang sudah jalan biasanya pengembangan sektor pertanian Kemudian pariwisata Juga potensi-potensi lain Seperti pertambangan dan sebagainya Menarik ya Pak Karena memang tiga program yang memang masih menjadi PR Kalau saya katakan Bukan hanya di Kolaka Utara Tapi di seluruh kabupaten, kota, di Sulawesi Tenggara Jadi yang namanya pengendalian inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrim ini Memang kayaknya sesuatu hal yang butuh proses panjang Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut Terutama kalau pengendalian inflasi ini Memang sih kayaknya kaitannya ya bagaimana Inflasi kan sangat berfluktuasi ya Pak Biasa berbarubah terus juga Ya memang dibutuhkan kolaborasi yang cukup penuh disitu Namun kalau penyelesaian terkait masalah stunting Ini kan juga kayaknya masih menjadi isu hangat Yang terus digenjarkan oleh pemerintah Lantas Bapak Sukanto bagaimana menanggapi hal tersebut? Ya, isu utama dalam Dalam permasalah stunting ini adalah terkait dengan masalah asupan ya Asupan gisi ya Kecukupan makanan yang berprotein bagi kelompok masyarakat tertentu Jadi mungkin kita akan lihat fokus-fokus Dimana terjadi kantong-kantong jika ada kelompok masyarakat Yang memang masih menghadapi masalah stunting itu Nah biasanya sih misalnya daerah-daerah pegunungan Kemudian juga mungkin bisa juga di daerah pesisir gitu Nah sebenarnya secara kalau kita lihat persoalan mengenai ketersediaan pangan Yang terkait dengan stunting itu sebenarnya biasanya cukup tersedia gitu Saya kira rata-rata wilayah-wilayah perdesaan kita cukup menyediakan sumber pangan itu Tapi masalahnya biasanya masalah pengetahuan mereka Iya Pak Bagaimana pengolahan pangan gitu ya Kemudian juga misalnya untuk masalah penyimpanan ya Penyimpanan dalam jumlah dalam waktu tertentu Jadi kombinasi antara pengetahuan ya Pengetahuan dan keterampilan juga ya Untuk mereka bisa bagaimana mengelola pangan di sekitarnya gitu Mungkin ini yang kita akan fokus gitu Iya Dalam rangka penanganan stunting ini Betul sekali Pak Saya sangat sepakat Karena memang edukasi inilah yang rupanya sebagian masyarakat kurang memahami bahwa stunting itu bukan masalah kecil loh gitu Ini perlu peran serta semua pihak Bukan hanya dari pihak pemerintah dalam hal ini Atau juga pihak kesehatan Tapi pihak orang tua dan masyarakat pun yang memang harus sama-sama mencegah dan juga meminimalisir adanya stunting Dan apakah nanti ini akan ada kolaborasi khusus dengan ya itu tadi pelayanan pihak kesehatan di sana Atau pihak BKKBN juga ya yang menjadi program ini bagaimana menanggapnya? Saya kira secara program yang sudah kita laksanakan pemerintah Koordinasi lintas sekur sudah kita laksanakan Apa yang kita sebut dengan strategi konvergensi ya Jadi seluruh elemen masyarakat maupun kelembagaan pemerintah itu kita koordinasikan Kalau secara program ini dibawa koordinasi oleh Bapak Pedang Kemudian juga sekarang kelembagaan-kelembagaan utamanya kelembagaan pendidikan itu juga sudah optimal ya Tinggal kita lihat kita harus optimalkan lagi Kemudian kita melakukan monitoring dan evaluasi yang efektif ya mengenai pelaksanaan program-program tersebut Iya jadi memang butuh kolaborasi yang begitu erat di sini kaitannya ya Pak Dan itu semua tidak mungkin bisa tercapai apabila tidak ada juga dukungan dari pihak-pihak masyarakat Jadi memang inilah yang rupanya masih menjadi PR di Kolaka Utara Tapi kalau sekilas nih Pak ada keyakinan tidak bahwa ya ketiga PR ini bisa lah untuk terselesaikan dengan baik? Iya insya Allah bisa kita laksanakannya Biasanya yang paling penting itu adalah keterpaduan ya keterpaduan antara program dan kemudian Ya monitoring evaluasi yang efektif gitu Jadi saya kira Koordinasi ya rapat-rapat koordinasi kita optimalkan Kemudian saya harapkan masing-masing OPD terkait ya itu punya parameter ya indikator-indikator keberhasilan Saya ingin setiap kali pertemuan indikator-indikator ini bisa diketahui sudah di mana pencapaiannya gitu Kemudian kita melakukan evaluasi jika ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan gitu Secara terkoordinasi tentunya Nah sehingga penanganan masalah stunting ini ya bisa untuk istilahnya sama-sama diselesaikan Dan lagi-lagi ketika permasalahan satu yang tiga prioritas tadi ini sudah selesai Otomatis pasti kan akan berdampak jauh pada kesejahteraan masyarakat di Kolaka Utara Nah inilah berarti memang peran serta semua ya harus membantu Bapak Sukanta disini ya Karena saling bahu-bahu Apalagi untuk menunggu sampai adanya Bupati Definitif kan ya kurang lebih masih setahun Setahun ya betul Jadi masih ada waktu untuk melanjutkan dan merealisasikan apa yang menjadi impian kita semua Nah dan ini kan Pak setelah dilantik pada hari ini Kan langsung berarti akan bertugas Berarti nanti ini mobile dong Pak ya Karena ada tugas juga ini di setelah provinsi ini bagaimana akhirnya membagi waktu Pak? Ya tentu ya itu menjadi kewajiban kami ya Karena kami juga masih mengembang sebagai ada tugas di provinsi ya Sebagai asis yang tiga Jadi insya Allah bisa Kita optimalkan pembagian waktu Tentu juga kita akan memanfaatkan komunikasi ya Sekarang juga dengan metode daring ya Ya betul Bisa saling melalui video call dan sebagainya bisa saya berkomunikasi dengan staff-staff saya yang ada di PMD Sultra Tapi saya kira saya akan karena tugas amanah yang selama satu tahun sebagai penjabat kepala daerah Mungkin porsi waktu saya akan lebih banyak di kolak utara Terlepas dari itu semua saya rasa sih tidak masalah karena kemudahan teknologi juga sekarang sudah sangat mempuni Sehingga sangat meyakinkan bahwa kedua tugas ini kita doakan semoga berjalan lancar ya Pak Nah baik Pak jangan kemana-mana dulu Pemirsa juga jangan kemana-mana Setelah yang satu ini kita masih akan membahas lagi terkait bagaimana kolak utara ke depannya Sekaligus juga peran pemuda-pemudi di generasi milenial saat ini yang juga pasti butuh peran penting Jangan kemana-mana kita kembali setelah yang satu ini Terima kasih Pak Bersa kita kembali lagi masih bersama dengan Bapak Sukanto Toding Suatu penjabat bupati kolak utara disini Kalau tadi kita berbicara tentang potensi kolak utara yang rupanya sangat banyak Dan tentu pastikan butuh peran serta masyarakat serta para generasi muda di kolak utara Untuk sama-sama saling bahu-membahu Pak Nah kalau berbicara tentang generasi muda saat ini Kita juga tahu bahwa sumbangsi yang terbanyak untuk bagaimana bisa berkontribusi bagi pembangunan daerah Dalam para pemuda-pemudi ini kan Pak ya Nah menurut Bapak bagaimana saat ini ditunjang dengan perkembangan teknologi juga Silahkan Pak Baik Saya kira pemuda adalah bagian penting, bagian integral dalam kehidupan berbangsa kita Karena bagaimanapun mereka dalam masa depan bangsa kita Nah apalagi sekarang kita kan ada dalam apa yang kita sebut dengan tahapan bonus demografi Jadi bonus demografi seperti kita ketahui adalah bonus angkatan kerja yang diberikan kepada kita Yang kalau kita tidak optimalkan untuk dimanfaatkan ya dia bisa menjadi bumerang ya Karena bisa jadi beban ya bagi pembangunan kita gitu Nah pada konteks ini saya melihat peran pemuda ya itu sangat penting Nah tentu di samping sebagai juga misalnya kalau kita lihat segmen pemuda itu kan Kalau yang di katakan yang berusia misalnya antara 17 sampai 24 tahun ya Misalnya kalau kita kelompokan itu Maka mereka kan sebenarnya di usia-usia yang perguruan tinggi ya kita bilang ya Perguruan tinggi kemudian juga first graduate yang baru selesai ya Nah kalau di perguruan tinggi tentu kita berharap bahwa Program-program pemagangan ya yang dilakukan oleh perguruan tinggi Penyiapan mereka untuk menjadi apa ini Penyiapan untuk di bisnis ya itu sangat kita harapkan Kita harapkan Nah kemudian saya ingin juga saya sangat terinspirasi dengan Dengan apa yang kita sebut dengan lost generation Jadi lost generation itu adalah semakin kurangnya tenaga-tenaga kerja muda kita Utamanya dari petani yang kembali menjadi petani gitu Karena gengsi itu terima kasih kan Pak ya Di samping gengsi mungkin juga ketertarikan sektor pertanian juga semakin menurun Bisa kita ketahui dulu ya kira-kira tahun saya kira kita sangat terkenal sekali ya 90-an sampai 2000 itu sampai ada istilah kolakota itu daerah dolar gitu Yaitu dimana kita waktu itu masa krisis ya di tahun 98 Tapi justum malah petani di sana mengalami peningkatan gitu Karena akses terhadap ekspor gitu dolar ya Sampai kemudian itu ada Ada apa itu justum malah Apa itu anugerah gitu pada saat itu Nah sekarang dimana sekarang situasi seperti itu Ya kita bisa tebak bisa tahu bahwa memang salah satunya adalah kakao ya Kakao itu semakin hari semakin Semakin ada program perremajaan ya Semakin menurun ya kapasitas produksinya Karena memang rata-rata yang sudah berusia 30 tahunan gitu Nah kondisi dari sumber daya yang terus menurun ini Ini bisa jadi memang tidak membuat menarik bagi petani Eh bagi pemuda-pemuda tani kita gitu Nah sehingga kita pemerintah ya perlu Ya kami saya kira-kira saya akan dorong untuk payah-payah Kalau dari sisi produksi apa Permajaan ya Kakao ini Sambil kemudian kita berusaha untuk menggalakkan kegiatan pemuda tani gitu Ya kegiatan pemuda tani untuk mereka bisa punya minat kembali untuk Untuk menggarap lahan-lahan mereka gitu ya Dan saya kira dengan tenaga yang bagus sekali Kemudian wawasan yang cukup luas ya Misalnya lulusan-lulusan program tinggi kita di pertanian Misalnya itu bisa kita minta kembali mereka untuk Ya bisa kita minta untuk bahwa disinilah masa depan mereka gitu Ya disini masa depan mereka Mereka bisa mengembalikan kejayaan orang tua mereka dulu Yang disebut yang daerah dolar karena kakao Ya kenapa tidak Mereka bisa juga merebut kembali ya Dengan ya mengoptimalkan pemanfaatan lahan ya Dengan kemudian ketampilan mereka gitu Ya saya kira itu Ya sih Pak saya sangat sepakat Inilah juga mungkin yang menjadi dilematis ya saat ini Pak Karena pemuda-pemudi kita mungkin apakah ini ada kaitannya dengan Karena pengaruh budaya Pak Apakah apa juga karena mungkin didukung dengan situasi Dimana ya perkembangan teknologi kan ini luar biasa Tapi bukan berarti ini tidak bisa dimaksimalkan Untuk kembali mengemas mungkin tadi adanya yang tadi Bapak katakan Permajaan ya disini Itu bagaimana menurut Anda Pak Jadi secara teknologi sebenarnya kan kita punya ya Misalnya saya kira pusat-pusat penelitian ya Berkaitan dengan teknologi kemanfaatan apa Permajaan kakao atau masalah-masalah itu tersedia gitu Nah ini sekarang hanya kita harus ada entry point ya Bagaimana menghela ya menghela pemuda-pemuda ini secara Dalam jumlah yang besar gitu ya Untuk betul-betul untuk mereka tertarik di sektor petanian ini gitu ya Nah saya kira semua instrumen bisa kita lakukan gitu ya Baik instrumen apa itu Saya mau sebut dengan Apa itu ini inisiasi gitu Oh inisiasi Inisiasi itu yang sekarang misalnya bisnis startup Oh ya Bisnis startup ya kita dorong Apa pemuda-pemuda mahasiswa-mahasiswa atau fresh graduate Misalnya untuk menggunakan misalnya instrumen small scale credit gitu ya Atau pinjaman lunak kecil untuk kemudian mereka Menginisiasi usaha-usaha Baik yang langsung bersifat produksi terkait dengan produksi maupun Hilir ya hilirisasi di bidang Pemerintah tertentu katakan kakao Jadi inilah yang memang rupanya menjadi peluang juga berarti ini Pak ya Nah kalau tadi dikatakan bahwa Apakah berarti juga nanti akan ada semacam sebuah wadah Yang menampung para pemuda-pemuda kita Mahasiswa-mahasiswi Fresh graduate Yang tadi Bapak katakan Untuk agar mereka diarahkan gitu kan Itu bagaimana Jadi nanti bisa banyak yang kita bisa lihat ya Misalnya Apakah mereka nanti kita dorong di misalnya di aspek produksi Nah saya terpikir untuk misalnya mendorong Kalau mungkin sudah ada cikal bakalnya Kita dorong misalnya pesantren pertanian misalnya Jadi pesantren pertanian kita harapkan Mereka pemuda-pemuda kita tidak hanya belajar agama Tapi juga mereka belajar life skill ya Semua misalnya apa terkait dengan pertanian gitu Kan bisa di malam hari mereka belajar agama Di siang hari mereka bisa optimalkan untuk Mulai misalnya contoh-contoh bertani, berternak gitu ya Nah pokoknya semua segala macam cara Untuk membangkitkan kecintaan pemuda Terhadap produksi pertanian kita bangkitkan gitu Itu di hulu Kemudian di hilir ya Kegiatan-gigiatan yang sifatnya pemasaran gitu ya Kita bisa mendorong misalnya kelompok-kelompok Kelompok-kelompok pecinta Kita melatih anak-anak untuk membuat web blog gitu ya Produk-produk pertanian yang ada gitu ya Kita latih mereka Dan mereka menjadi pemasar sendiri Hasil-hasil pertanian yang mereka ini Kan mereka mungkin adalah kelompok yang Sisinya itu IT gitu ya Mungkin fokusnya di IT Iya IT Itu kan cuma instrumennya saja gitu Tapi kontennya Kita ingin kontennya itu produknya pertanian Ya seperti itu ya Mereka bisa memasarkan produk-produk Jenis-jenis produk yang bisa mereka Terus kemudian menjalin sebuah komunikasi Ke eksternal gitu mengenai hasil-hasil produksinya mereka Jadi kita ingin mereka menjadi pelaku pemasar sendiri gitu Kalau ayahnya seorang petani kita ingin generasi keduanya itu ke pemasaran gitu Ya ke pemasaran melalui platform digital Jadi gitu Memang sekarang juga tantangan kita adalah Bagaimana mendorong UMKM ini masuk ke platform digital Nah salah satu yang bisa menjembatani itu adalah sebenarnya generasi kedua dari petani Nah pada konteks ini kita bisa temukan kan Bahwa generasi kedua itu ya bisa Kalau mereka tidak harus diproduksi Ya dihilir Ya pemasaran gitu Dan itulah digital marketing Mereka bisa gunakan instrumen itu Kamu berbicara tentang digital marketing Ini juga sebenarnya yang sangat menarik Pak Karena mengapa situasi perkembangan teknologi yang begitu mumpuni Dan malah mengharuskan kita untuk melek akan teknologi Kalau tadi Bapak Sukanto katakan Ya sudah ini berarti peran generasi kedua Nah tinggal bagaimana berarti menyiapkan generasi kedua ini Untuk siap tidak melek akan teknologi Selain hal tersebut Melihat juga potensi UMKM yang begitu melejit Bagaimana juga menurut Bapak Selain di sektor pertanian Saya kan yakin pasti disana juga sektor wisata Apalagi tadi pertambangan Ini bagaimana melihat apa tersebut Pak Iya Saya tertarik dengan UMKM UMKM itu adalah Sebuah Komunitas gitu ya Sebuah kelompok yang juga menjadi sasar kita Sebenarnya sasaran kita Kalau kita buka-buka lebih jauh lagi Memang kita tetap temukan bahwa Kelompok yang paling harusnya menjadi kita sasar Dan kita harapkan dalam UMKM itu adalah Pemuda Lagi-lagi pemuda gitu Kita inginkan Jadi kalau saya melihat sebuah unit usaha Unit usaha itu Kalau saya ingin segera temukan pemudanya gitu Pasti ada gitu Dan ini menjadi sasar kita Tidak mengurangi rasa hormat kita kepada orang tuanya gitu ya Tapi segera kita temukan pemudanya gitu Ya pastilah pemuda ini punya keterikatan emosional dengan bisnis orang tuanya gitu Tapi karena dia tidak punya tema gitu Sepertinya dia gandrung dengan teknologi Dia gandrung dengan IT gitu Tapi karena dia tidak punya keterkaitan ya Seperti rasanya sesuatu yang terpisah gitu Yang digunakan IT itu adalah hiburan ya Selfie status yang terlalu umum Itu kita berusaha tarik gitu Bahwa sebenarnya dia punya konten yang bisa dia publikasikan Itulah konten-konten produk gitu Nah ini saya kira kita akan dorong nanti dengan membangun komunitas Komunitas yang bisa melatih mereka Jadi misalnya kita bikin mengajar mereka untuk bikin web blog gitu ya Anak-anak muda ini kita dorong untuk bikin web blog Kemudian kita minta dia isi kontennya itu dari produk-produk orang tuanya Produk-produk sekitar dia gitu Nanti untuk ini nanti kita coba nanti fasilitasi dengan ada yang kita sebut infomobilizer Jadi infomobilizer itu dia akan melihat konten produknya ini Kemudian dia latih Anak-anak muda ini kan dia Nah gitu Karena begitu dia bisa ngeklik dengan dunia maya Dia bisa tahu bagaimana memasarkan produknya Maka ini sebuah sesuatu yang sangat menarik sekali Dan menurut saya karena apa yang mau dipasarkan ada di sekitar dia gitu Yang dulu tidak pernah dia perhatikan gitu Nah ini mudah-mudahan perjumpaan ini Ya perjumpaan antara kekayaan produk di sekitar dia Kemudian kemampuan membuat web blog ini Ya untuk produk ini Ini sesuatu perjumpaan yang bagus sekali Sehingga tentu pasti akan memberi dampak pada perekonomian dia juga Iya Itu satu contoh di produksi Di pariwisata juga sebenarnya sangat menarik juga gitu Oke Kalau kita latih anak-anak muda di sekitar lokasi gitu ya Kemudian mereka bisa bikin Dia bisa bayangkan Misalnya di sana ada danau biru ya gitu Tentu mereka lebih familiar melihat sudut-sudut yang bagus untuk diambil ya Angle-angle video Iya karena mereka seharian di situ Betul Mereka ambil Terus mereka kita ini untuk membuat web blog Ya kan sebuah apa ya Tidak perlu ada sebuah kameraman khusus datang ke situ gitu Mereka sendiri bisa Benar Mereka bisa jadi pelaku Mempelaku dan mempublish Purnikan Dengan demikian kan datang ya Bisa tawan apa bisa datang ke tempat itu Secara tidak langsung inilah peran pemuda Pemudi khususnya di Kabupaten Kolaka Utara Dalam mendukung perkembangan sektor yang ada Dan hal itu malah akan memberikan juga Semacam support khusus bagi pemerintah di sana Karena secara tidak langsung malah membantu Untuk mempromosikan daerah Kolaka Utara Baik Pemirsa kita masih akan kembali Jangan kemana-mana Terima kasih Pemirsa kita kembali lagi Dan memang inilah yang menjadi keharusan bagi kita semua ya Pak Bagi para pemuda-pemudi Sudah saatnya berkontribusi Dalam perkembangan daerah khususnya di Kolaka Utara Karena kalau kita tidak mengambil peran Pemerintah kayaknya agak sulit Untuk bagaimana bisa merealisasikan Apa yang menjadi mimpi kita semua Nah selanjutnya Kalau tadi kita sudah berbicara tentang Seberapa penting pemuda-pemudi saat ini Kita juga tahu Karena mengkorelasikan perkembangan teknologi Dan budaya juga saat ini Itu kan juga butuh Sesuatu apa ya Semacam simpulan yang begitu Effortnya begitu besar Pak Biar bagaimana bisa pemuda ini Bisa berkontribusi bagi daerah Nah lagi-lagi Tentu harus ada kolaborasi yang terbangun gitu kan Kolaborasi yang seperti apa Yang nanti kira-kira sudah tergambarkan ini oleh Pak Sukanto Kolaborasi dalam rangka pengembangan Pengembangan bagaimana potensi di daerah Khususnya di sektor yang tadi kita bahas Pertanian dan juga pariwisata Bagaimana Pak? Ya Saya masih melihat memang Untuk daerah-daerah pengembangan Seperti Kola Kota Utara Peran pemerintah masih cukup signifikan Jadi Saya berharap bahwa Organisasi pemerintah daerah Kita haru akan masih Bisa harus menjadi inisiator Inisiator dan fasilitator Tapi Kita berharapkan Semua kerangka kerjanya adalah Kerangka kerja Kemitraan dan pemberdayaan Jadi Masing-masing OPD Saya harapkan mereka mencari Mitra Mitra dengan Masyarakat tempat Kelembagaan lokal gitu ya Karena Saya yakin bahwanya dengan Kemitraan Dan Dan dengan Pengembangan Pemberdayaan ini Program-program kita Sustainable Berkelanjutan gitu Karena kalau semua harus diinisiasi oleh pemerintah Gitu ya Dilakukan sejauh oleh pemerintah Itu inisiasinya Tidak berkelanjutan gitu Jadi Itu yang kita harapkan Sebuah pola Selalu Kerangkanya pola kemitraan gitu Pemerintah Hanya menjadi Fasilitator Kemudian Memampukan Gitu ya Memampukan Tapi Nanti semua Apa itu Pelaksanaan kegiatan gitu ya Dan itu Dan akhir Bagaimana mereka Kemudian Nanti misalnya Kalau di sisi Perekonomian Bisa mengakses pasar Itu kita dorong Mereka bisa dapatkan gitu Ya Sehingga kita berharap bahwa Segala bentuk Inisiasi program Dari pemerintah itu Bisa berujung pada Kebelanjutan gitu Itu kerangkanya Ya itulah yang Mungkin juga menjadi Nanti ke depan Akan Fokusnya disitu ya Pak Bagaimana Biar berkelanjutan ini Makanya memang Harus ada Semacam Hubungan yang Dibangun dengan baik Disitu Nah Lantas selanjutnya Saya yakin pula Dalam Masa jabatan Bapak ini Kurang lebih satu tahun Tentu pasti akan Ya ada sedikit hambatan Dan tantangan Yang akan dihadapi Apakah juga Bapak sudah Sudah siap Dan memiliki Ya upaya-upaya strategis Yang nanti akan dilakukan Bagaimana Pak Ya saya kira Saya kira Kita Saya akan Apa Memaklumi bawa tantangan Itu pasti selalu ada Ya Tapi Saya kira kita berusaha Untuk selalu Memitigasi gitu ya Itu semua Saya menganggap Bahwa adalah Prinsipnya adalah Sebuah Harusnya kita dapat Sebuah cara pandang Yang sama Kemudian setelah Kita cara pandang Yang sama Kita mendapatkan Sebuah Understanding Yang sama Saya kira dari situ Kita bisa Bersama-sama melangkah Melangkah Berkolaborasi Untuk melaksanakan Sebuah kegiatan Jadi Kalau saya melihat Bahwa ada perbedaan Saya akan berusaha cari Sampai di level mana Perbedaan itu bisa kita Mitigasi Bisa kita kurangi Sehingga kita bisa Dapatkan sebuah Kesepakatan bersama Untuk Melangkah Nah kita juga Mengetahui tadi Di awal Sempat saya katakan Bahwa Bapak Sebelum menjadi Penjabat Kola Kautara Dan memang Sahabat ini Masih mengemban tugas Sebagai Asisten Tiga ya Pak Bidang Administrasi Nah sebelum itu Kan juga Bapak Pernah menjabat Sebagai Kepala Balitbank Pada saat itu Nah di Balitbank ini kan Selalulah bersentuhan Dengan badan penelitian Dan pengembangan Apakah nanti Ini juga menjadi Sebuah Kemudahan nanti Yang akan Bapak temui Karena kan Ketika Sempat tadi kita katakan Bagaimana mengeksplore Para pukud-pukudi Melalui sebuah penelitian Yang diramu Apakah ini juga nanti Akan dikorelasikan ke itu Pak Tentu Gimana Jadi Kita akan Kalau ataupun Misalnya Kalau penelitian Dan pengembangan Untuk konteks Pendesaan Mungkin Bisa dibilang Terlalu canggih ya Bahasa seperti itu Nah tapi Mungkin kita ambil Yang Sisi lain Yaitu inovasi Ya inovasi Jadi sekarang pun Namanya kan Sudah digantikan Leadbank Badan leadbank itu Jadi Breda Badan riset Inovasi Daerah gitu Jadi Bukan saja Sifatnya Leadbank Tapi juga Inovasi Nah inovasi ini Itu kan tidak harus Sesuatu hal yang Kompleks gitu Tidak harus hal yang Apa itu Jangka panjang Misalnya Butuh waktu lama Untuk melakukan riset Tapi ada Dalam inovasi itu Ada namanya Amati Tiru Dan modifikasi Itu salah satu esensi ATM Jadi Jadi Proses-proses pembelajaran Masyarakat kita Dorong Proses pembelajaran Masyarakat kita Dorong Jadi misalnya Ada sebuah Teknologi Yang sederhana Berkaitan dengan Pengolahan Biji kakao Fermentasi Dan sebagainya Itu Kita ingin selalu Tampilkan gitu Supaya menjadi Bahan pembelajaran Masyarakat Nah ini kan juga Nah dari situ Kita merangsang Mungkin ada sebuah Inovasi-inovasi baru Yang bisa dikembangkan Ya saya kira juga Lagi-lagi Saya melihat lagi Pemuda gitu ya Pemuda itu bisa menjadi Unsur inti Ya dalam Upaya-upaya Mendorong inovasi Di tingkat mereka Karena proses pembelajaran Yang cepat Bagaimana Meniru Dan memodifikasi Biasanya tentu Dari pemuda Nanti makanya Pusat-pusat pembelajaran Ya pusat Ya pusat Pembelajaran Pemuda Ya Nanti kita dorong Kita dorong Seperti itu Nanti kita akan lihat Saya juga minta Masukan dari Teman-teman Terutama mungkin Nanti di kolok utara Ya Seperti apa Modelnya gitu ya Pusat-pusat pembelajaran ini Ya misalnya Kalau di pertanian Seperti ada Demplot gitu ya Sebagai contoh Dulu ada namanya Pusat informasi Pertanian yang Di tingkat kecamatan Yang difasilitasi oleh Para penyuluh Oke Misalnya itu bisa gak Kita bangkitkan ya Dan kita ingin Di situ Kalau Saya ingin Menjadi pusat Pembelajaran Pemuda Pemuda bisa berinteraksi Melihat model-model Pembelajaran ya Contoh-contoh Yang dipraktekan Di daerah lain Sehingga nanti Ada inovasi lah Yang dihasilkan oleh Pemuda ini ya Pak Jadi Sekali lagi Kalau untuk Background saya Dari Penelitian dan Pengembangan Mungkin Implementasi inovasi Itu yang kita dorong Iya Cuma didorong Apalagi karena Kita tahu Bahwa bukan hanya Sebenarnya pertanian ya Disana kan juga Perwisata Pertambangan Ini yang memang Menjadi Salah satu sektor-sektor Yang begitu Hits juga Untuk saat ini Bahkan Penyumbang Pendapatan daerah Atau PAD Itu biasanya disumbang Dari pariwisata Dan pertambangan Yang cukup besar Nah apakah Apakah nanti Akan ada Klasifikasi Pak Maksudnya Masing-masing Di klasifikasi Per sektor Apa itu bagaimana Tentu Kita akan melihat Per segmen Misalnya Kalau pertanian itu Banyak dimensi Banyak dimensi Disana Utamanya Terkait dengan Sumber daya Pertanian sendiri Baik dari sumber daya alam Maupun sumber daya manusianya Sebenarnya kita akan lihat Seberapa tingkat Apa itu penerapan teknologi Yang mereka punya Itu kita harus menyesuaikan Saya lagi selalu berpengarapan Kepada pemuda Sebagai bergerak dari perubahan itu Kemudian sumber daya alam Kita akan melihat Seberapa Namanya Caring capacity Caring capacity itu kapasitas Yang bisa dijadikan Olahan ya Untuk itu Misalnya contohnya juga Informasinya yang saya dapat Bahwa Caring capacity Lahan-lahan Di kolakotara Sudah semakin terbatas Utamanya untuk Misalnya katakan untuk kakao Kita tidak tahu Mungkin kalau perlu Asa ekstensifikasi Mungkin sudah agak terbatas Karena mungkin Saya melihat kan Dominasi Disana itu agak kemiringan Sehingga kalau kemiringan Kan sensitif Untuk Untuk Membuka Lahan-lahan Baru pertanian Nah sehingga kita Kita berusaha saja Mengoptimalkan Permajaannya pada Pada Kawasan-kawasan tertentu Nah itu Kemudian Untuk pertambangan Kita akan lihat Sekalipun kita Pertambangan bukan Menjadi kewenangan kita Tapi Kita melihat Misalnya Kalau ada yang Sudah 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 melaksanakan Kegiatan yang Melibatkan tenaga kerja Kita ingin Ada keterkaitan Antara Kegiatan Pertambangan Di Wilayah Keluarga Utara Dengan Hubungan Pertanian Misalnya Di Apa Di sekitarnya Misalnya Kebutuhan-kebutuhan Sayuran Dari Pertambangan itu Itu bisa dipasok oleh Masyarakat Yang ada di Sekitarnya Contoh-contoh keterkaitan Jadi akhirnya nanti Mungkin ini juga akan Membantu para Masyarakat kita ya Khususnya di sektor Pertanian ini Karena Biar bagaimanapun Diupayakan agar Semua sektor ini Bisa Sama-sama saling Mengisi Melengkapi Nah selanjutnya Lagi-lagi kan Pasti ada Harapan lah Yang tersimpan Di hati Bapak Semenjak Dilantik Menjadi seorang Pejabat Bupati Kolaka Tentu Ada sebuah Keinginan yang Juga diharapkan Kepada masyarakat Khusususnya di Kolaka Utara Mungkin ada yang Ingin disampaikan Silahkan Pak Baik Bapak Ibu Selesuah sekalian Ya saya Dengan Mendapatkan tugas Sebagai Penjabat Bupati Kolaka Utara Ya sekali lagi Saya ingin Nyatakan bahwa Pelaksanaan tugas Sebagai penjabat Bupati Adalah Semata Adalah penugasan Penugasan Jadi Saya Sekali lagi Mohon Dukungan Peran serta Semua pihak Dukungan dari Utamanya Dukungan dari Rakan-rakan mitra Saya yang utama Yaitu Organisasi Pemerintah Daerah Juga Seluruh elemen Masyarakat Mudah-mudahan Dengan Selama tugas Satu tahun ini Kita bisa optimalkan Kebersamaan kita Karena Sebenarnya Sederhana Tugas kita Yaitu bagaimana Kita bersama-sama Bisa mensukseskan Pelaksanaan Pemilihan Umum Pil Calek Dan Pil Kada Tahun 2024 Hanya dengan Kebersamaan kita Hanya dengan Kolaborasi Kita bersama Maka kita bisa Mesukseskan Amanat program Pemerintah tersebut Terima kasih Baik Terima kasih Pak Jadi ya kita Sama-sama ya Sukseskan Pemilu Tahun depan Ya memang sebentar lagi Tapi Terlepas dari itu Mari kita sama-sama Kita dukung Bapak Dokter Insinyur Sukanto Toding Untuk terus Mengoptimalkan Dan juga Melanjutkan Program-program Prioritas Yang dimiliki oleh Kabupaten Kolaka Utara Terima kasih Pak Tidak terasa Waktu perjumpaan kita Sudah harus berakhir Namun sebelumnya Lagi-lagi Semoga Dengan tugas Yang baru ini Juga memberi Semangat lagi Untuk Bapak Karena menjalankan Dua tugas ini Pasti tidak gampang Pak Tapi ini semua Bisa terlewati Pasti adanya support Dan juga dukungan Dari semua pihak Dan oleh karena itu Semoga dalam Mengembang tugas ini Tetap terus semangat Dan bisa meralui Apa yang sama-sama Kita inginkan Dan tentu juga Terima kasih Pemirsa yang sudah Menyaksikan program kami Sebelum saya pamit Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Kepada Bapak Dokter Insinyur Sukanto Toding MSPMA Selaku Penjabat Bupati Kolaka Utara Dan terima kasih Pemirsa Saya beserta kru Yang bertugas Pamit undur diri Wassalamualaikum Dan sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati